Bahwa sejak kita mengalami kelahiran baru Tuhan yang sudah seharusnya menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita Tuhan yang pegang otoritas dalam kehidupan kita Bukan kita Tapi Tuhan kasih free will Kehendak bebas dalam hidup kita Coba lihat saya Jadi Tuhan kasih kehendak bebas dalam hidup kita ini untuk kita bisa memilih Antara memilih yang baik atau memilih yang jahat Memilih yang tidak kudus atau memilih yang kudus Memilih berdoa atau tidak memilih berdoa Memilih melayani Tuhan atau tidak melayani Tuhan Semuanya itu keputusannya di kita Tetapi Yang punya kontrol Yang punya otoritas Itu adalah Tuhan seharusnya yang ngatur hidup kita Bagaimana kita ngerti Tuhan ngatur hidup kita Kalau kita tidak pernah bergaul dengan Dia Dalam tiga bulan terakhir saya selalu ngomong hal yang sama Ada yang orang lain komplain Kok banyak sama terus Karena saya mau ajarin disitu bagaimana Pondasi kekristenan yang benar itu tidak ada yang lain Kuncinya adalah membangun hubungan dengan Tuhan Pelayanan itu tidak bisa diciptakan Pelayanan itu dilahirkan Pelayanan itu dilahirkan Bukan diciptakan oleh ide manusia Karena pelayanan itu lahir Seseorang yang hamil dan melahirkan Mesti ada hubungan intim dulu Betul tak? Setelah hubungan intim dikandung dulu Dalam kandungan Baru bisa melahirkan Pelayanan itu dimulainya dengan Hubungan kita pribadi dengan Tuhan dulu Dikandung dulu bertahun-tahun Bertahun-tahun Sampai titik tertentu Lahir Tahu gak Bapak Ibu Waktu saya pertama kali ke Jakarta Saya dari Bali ke Jakarta Empat tahun pertama saya Saya cerita Apa yang Tuhan percayakan sama saya adalah Ngepel dan membersihkan tai anjing Di Bukit Doa Di Depok Ada tanah 3000 meter Saya tanamin singkong Empat tahun pertama Dua tahun pertamanya Dua tahun berikutnya Satu tahun berikutnya lebih Saya doa puasa di Bukit Doa Satu tahun setengahnya Saya doa puasa di Puncak di Kota Bunga Sampai saya bikin persekutuan doa Baru Tuhan percayakan Pelayanan Pelayanan bukan ngapa-ngapain Juga gak terlalu gede pelayanannya Bukan khotbah bukan serik Pohon saya belajar seriknya di kebun singkong Singkong yang saya khotbain Pohon-pohon ada yang saya belajar khotbah Empat tahun Gak nabang baik Ya ada sekali-kali kadang pelayanan Tapi ya pelayanan biasalah Khotbah di Yud Dua tiga orang segala macam Baru dipercayakan Dipercayakan kita penginjilan Menangan jiwa banyak sekali Dan kita bikin pelayanan kesembuhan dan lain-lain Di zaman itu Waktu saya masih muda sekali Sekarang pun masih muda Tua sedikit aja Jadi pelayanan itu dilahirkan Sebelum lahir Ada hubungan intim dikandung Makanya Paulus Kamu tau gak aku tuh Seperti orang yang sakit bersalin Katanya Paulus Untuk melahirkan Jemaat yang bertumbuh dewasa Di dalam Kristus Mengalami pengenalan dengan Kristus Tuhan dulu Yang harus Menjadi raja Yang memerintah hidup kita Ketika Tuhan bukan jadi raja Kita yang menjadi raja Tuhan jadi jongos kita Kalau sudah begitu Jangan berharap Tuhan mau pakai kita Tuhan mau promosi kita Karena semua pelayanan Dilahirkan Bukan diciptakan Kalau pelayanan itu diciptakan Tidak akan terjadi apa-apa Di tempat ini pun Kita harus melahirkan Orang-orang yang bertumbuh Dewasa di dalam Kristus Dididik Dimuridkan Diajari Bertumbuh ke arah Kedewasaan Kalau itu Tidak seperti itu Kalau kita ini tidak tunduk Dan takluk Kepada Tuhan Kita ini menjadi orang yang Memberontak Terhadap Tuhan Terhadap kendak Tuhan Tuhan ngomong A Kita lakukan B Tuhan ngomong B Kita lakukan D Terus Akhirnya tidak pernah ketemu Tuhan Dan akhirnya kita tidak pernah Ngerti ritme Cara kerja Tuhan Dan Tuhan itu Paling benci Dengan karakter seperti ini Kan saya bilang Hati Tuhan pernah tergores Dengan sifat seperti ini Kita harusnya Tuhan menjadi raja kita Yang memerintah Penuh Full Dari pikiran Kehendak kita harus Disesuaikan firman Kalau tidak sesuai firman Kita akan didapetin Menjadi orang yang Melukai hati Tuhan Karena Tuhan Luka dengan Sikap hati Yang orang-orang yang Memberontak Kepada Pribadinya sendiri Dia saya Bacain aja ya Saya bacain Biar cepat waktunya Pertama kali Kenapa Saya tahu Saya tahu persis Bahwa Saya Tau lah Roh Kudus kasih Kasih Ohayon buat saya Bahwa Tuhan Seakan-akan hatinya itu Tergores Dengan terluka Dengan Pemberontakan kita Kalau kita memberontak Kepada Tuhan Karena Tuhan Sendiri orang Malaikat kepercayaan Bukan orang Malaikat kepercayaan Sendiri yang dipercayakan Yang kita pernah singgung Beberapa minggu yang lalu Di saya 14 Ayat 12-15 Wah Engkau sudah jatuh Dari langit Hai bintang timur putra fajar Engkau sudah dipecahkan Dan jatuh ke bumi Hai yang mengalahkan Bangsa-bangsa Engkau yang tadinya Berkata dalam hatimu Aku tidak naik ke langit Dan aku tidak mendirikan Tahtaku mengatasi Bintang-bintang Allah Ini Ini Berbicara tentang Lucifer Sebelum jatuh Namanya Lucifer Malaikat Dia ngomong begini Engkau yang tadinya Berkata Di dalam hati Jadi pemberontakan itu Dimulainya Dari hati Manifestasinya ke mulut Baru keperbuatan Apa yang terjadi Engkau yang tadinya Berkata dalam hatimu Aku tidak naik ke langit Dan tidak mendirikan Tahtaku mengatasi Bintang-bintang Allah Dan aku tidak duduk Di atas bukit pertemuan Jauh di sebelah utara Ini tentang berkata tentang surga Aku tidak naik mengatasi Ketinggian awan-awan Dan tidak menyamai Tidak menyamai Yang maha tinggi Pengen menyamai Tuhan Tahu tidak apa yang terjadi Sebaliknya Kedalam dunia orang mati Engkau turun Ketempat paling dalam Dan di dalam kubur Langsung instan Tuhan buang dia ke bumi Mengerikan Coba kita lihat Ini malaikat yang pertama Kali memperontak Jadi Memang iblis itu Kasih karakter Aslinya Seringkali kepada kita Untuk kita itu Melawan firman Karena karakternya Dari sananya itu Dari Dilahirkan dari situ Supaya kita tidak Duduk Dawa firman Kita harus sering Melawan firman Firman bilang Mengampuni Enak aja Kalau gue bener Kalau suruh minta Datangin minta maaf Enak aja Dia kurang ajar Nanti sama saya Tetapi Kita pengajarin Seperti itu Tetapi Ada sesuatu Kekuatan yang lain Yang dorong kita Seakan-akan Enak aja Selalu bilang seperti itu Keinginan di dalam kita Ada iniquity Iniquity itu Kecenderungan kita Untuk berbuat dosa Itu pengen Sekali melawan firman Hidup kudus Enak aja Dia kan ganteng Dadanya berpuluh Kan gue bikin Enak aja Dia cantik Putih Aku kan pengen Ciuman Segala macam Selalu ada Makanya Paulus bilang Ada kekuat Ada Dalam diriku itu Ada dua pribadi Yang satu Ingin kehidupan Hidup dalam roh Satu hidup dalam daging Selalu berjuang Seperti itu Dan kita lihat Apa yang terjadi Maka kita mesti Submit dan tunduk Sama Tuhan Kalau kita tidak Submit dan tunduk Total kepada firman Tuhan Jangan harap Hidup kita menjadi Dampak buat orang lain Dibilangan 16 Ini ayat yang panjang 16 Ayat 1 3 5 Terus disambung lagi Ayat 19 21 Disambung lagi 32 Mp33 Korah bin Yisar Bin Kehad Bin Lewi Beserta datan Abiran Anak-anak Giliab Dan on Bing Pelet Ketiganya orang Ruben Mengajak orang-orang Untuk memberontak Melawan Musa Beserta 250 orang Israel Pemimpin umat itu Yang Yaitu orang-orang Yang dipilih Oleh rampat Semuanya orang-orang Yang kenamaan Maka mereka Bergumpul Mengerumuni Musa dan Harun Serta berkata Kepada keduanya Sekarang Cukuplah itu Segenap umat itu Adalah orang-orang Kudus dan Tuhan Tengah mereka Maka kamu meninggalkan Diri di atas Jemaah Tuhan Dan ia berkata Kepada Korah Ini tadi Korah Ngomong begitu Emang Kamu yang Dipakai Tuhan saja Aku juga bisa Dipakai Tuhan Tapi apa yang terjadi Dan ia berkata Kepada Korah Dan segenap Kumpulannya Besok pagi Tuhan Akan memberitahkan Siapa kepunyaannya Dan siapa yang kudus Dan ia akan memperoleh Orang itu Mendekat kepadanya Orang akan dipilihnya Dan akan diperoleh Mendekat kepadanya Ketika Korah Mengumpulkan Segenap umat itu Melawan mereka Berdua Jadi ini Korah Jadi Musa dan Harun Yang dilawan Di depan pintu kemah Pertemuan tampaklah Kemuliaan Tuhan Kepada segenap umat Lalu firman Tuhan Kepada Musa dan Harun Pisahkanlah dirimu Di tengah-tengah umat ini Supaya kuhanjurkan Mereka dalam sekejap Dan bumi membuka mulutnya Dan menelang mereka Dengan seisi rumahnya Dan dengan semua Yang ada pada Korah Dan segala harta milik mereka Demikian mereka Dengan semua orang Yang ada pada mereka Turun hidup-hidup Ke dunia orang mati Dan bumi menutupi mereka Dan bumi menutupi mereka Sehingga mereka Binasa di tengah-tengah jemaah Itu Kalau kita selidikin Kita belajar Detailnya Bahwa Korah ini adalah Masuk akal Kalau kita Kalau pemberontakan Korah itu Masuk akal Karena dia juga Keturunan Imam Lewi Korah ini Anaknya Anaknya Korah ini Ada beberapa anaknya Yang tidak Ikut memberontak Sama Korah Akhirnya nulis Salah satu masmur Yang paling terkenal Sampai hari ini Bagaikan Rusa Rindu Sungai Itu yang nulis Bani Korah Tetapi apa yang Dilakukan Korah Ini Termasuk orang-orang Imam Di dalam bangsa Karena dia sudah Capek Ngelihat Muter-muter Bertahun-tahun Tidak ada jalan keluar Agar Ngelawan Musa Tapi Tuhan Turun tangan Seakan-akan Ngelawan Pemimpinnya Ngelawan Musanya Tapi Tuhan Turun tangan Dan Tuhan Murga Langsung teringat Kisahnya Di JSM 14 Tuhan Langsung turun tangan Murga Nanti gak sampai sini Kita tunjukin Satu ayat lagi Pemberontakannya Harun dan Miriam Bilangan 12 1-9 Panjang Miriam serta Harun Mengatai Musa Berkenaan dengan Perempuan Kus Yang diambilnya Ini secara fisik Musa Punya Kesalahan Nah itu kan ada Miriam Harun dan Musa Musa ini kan Andrik Bontot Jadi Miriam Mitunci Harun adalah Langkohnya Kalau adiknya Bikin salah Harun ditegur Wajar dong Hei Musa Kamu nih Ngawur aja Yang ngambil Perempuan kulit hitam Kan memang secara hukum Orang Israel Dia melawan Gak boleh Kau yang campur Betul gak Dia punya hak Seperti itu Tapi apa yang dilakukan Kata mereka Sungguh Sungguhkah Tuhan berantahan Musa Memangnya Musa aja Yang bisa ngomong Firman Aku juga bisa Dipakai Tuhan Dia ngomong Seperti itu Dan kedengaranlah Hal itu Kepada Tuhan Hati-hati Jadi apa yang kita lakukan Apapun itu Tuhan itu selalu denger Dan Tuhan Kalau udah denger Dan Tuhan turun tangan Itu mengerikan Hadapun Musa Ialah seorang yang Sangat lembut hatinya Lebih dari setiap manusia Yang di atas Muka bumi Saya ingin seperti ini Tapi mengerikan juga Nanti dikirim Orang-orang yang gak lembut Mendingan biasa aja lah Lalu Berfirmalah Tuhan Dengan tiba-tiba Kepada Musa Harun dan Miriam Keluarlah Kamu bertiga Dari kemah pertama itu Maka keluarlah Mereka bertiga Langsung Tuhan Turun tangan kan Kejadian yang sama Udah ada Ada tiga kejadian loh Tadi Lucifer Datang kurah Biram Dan sekarang Miriam Tampillah mereka Keduluhnya loh Firman Dengan firman ku Ini jika kamu Di antara kamu Ada seorang nabi Maka aku Tuhan Menyatakan diriku Kepada penglihatan Aku berbicara dengan dia Dalam mimpi Bukankah demikian Hamba ku Musa Seorang yang setia Dengan segenap Di rumahku Berada kepadamu Aku berbicara dengan dia Terus terang Bukan dengan terkata Kida Ia memandang rupa Tuhan Mengapakah kamu Tidak takut Mengatai Hamba ku Musa Sebab itu Bangkitlah Murga Tuhan Dan akhirnya Hanya Miriam Yang kena Gustaf Kenapa Harun Tidak pernah Keren punya Gustaf Dan yang pakai jubah kesulungan Yang pakai jubah imam Suatu hari kita bahas Nanti pelajar Menarik sekali Dan Tuhan Langsung turun Dia harus Turun Mendadak Dalam hal seperti itu Sekarang kita buka Dia saya 63-10 Dengarkan Bepeng Buka Ya saya 63-10 Tetapi Mereka Memberontak Dan mendukakan Roh kudusnya Maka ia berubah Menjadi musuh mereka Dan ia sendiri Berperawang Melawan mereka Bukankah kita Di dalam diri kita adalah Ada Namanya roh kudus Sudah kita mengalami Kelihatan baru Betul? Amen Tapi kalau kita Berontak Melawan Tuhan Melawan firman Menyakit Dan itu Tuhan Allah bukan berperang Kepada kita Allah yang berperang Melawan kita Kita dilayatin loh Coba baca 2-3 Yesaya 63-10 2-3 Dan ia berperang Mereka Jadi yang berperang Melawan kita Siapa? Tuhan Kita kira-kira Ngapain? Jadi bubur Efesos 4-30 Efesos 4-30 Dan janganlah Kamu mendukakan Roh kudus Menjelang Allah Yang mematrakan kamu Menjelang Hari penyelamatan Mendukakan Menyakitin Melawan Kurang ajar Dengan roh kudus Yang ditanggung Di dalam kita Sebenarnya kita Otomatis Langsung Melawan Tuhan Dan ketika kita Mulai menyakitin Memperontak Pada rukus Alah Bapak Bukan di pihak kita Alah Bapak Yang akan berperang Menghabisin kita Makanya tidak ada Makanya tidak heran Ada orang-orang Tertentu Yang dihabisin Tuhan Karena terlalu Melukai Menyakitin Hati Tuhan Ya kubus 4-5 Janganlah kamu Menyangka Bahwa kita Suci tanpa alasan Berkata roh Yang ditempatkan Alah dalam Dikiran Dinginnya Dengan cemburu Kita tahu kan Kita tahu kan Bahwa Roh kudus Yang taruh Di dalam hati kita Dulu Menyatu Dengan Bapak Waktu Yesus Sebelum naik Surga Dia minta Rohnya itu Keluar Di Bapak Kata kitab Yohanes Keluar Dari Bapak Roh kudus itu Untuk memenuhi kita Tinggal di dalam kita Bayangkan Kalau kita hidup Ini serampangan Hidup kita Ngawur Hidup kita Memberontak Hidup kita Jalan sendiri Melawan Firman terus Tidak heran Allah tidak pernah memakai kita Tapi Allah akan menghancurkan kita Firman Tuhan Tuhan punya sisi yang keras sekali dalam hal ini Betul Yang lain mungkin bisa diampuni Dosa yang lain Tahu dosanya diampuni Tapi kenapa dosa yang seperti ini tidak diampuni Saya merasa Tuhan itu seperti terluka Tergores dengan kejadian di surga Jutaan tahun yang lalu Dan itu ditanamkan kepada Orang Israel Memperontak kepada Musa Harun dan Miriam Memperontak kepada Musa Belum dikejadian Banyak ayat yang lagi Saya bisa jelasin Tapi saya tidak pakai ayat yang lain Cukup ini saja Satu perkara Tiga orang saksi Kalau ada dua ayat yang ngomong sama Prinsipnya sama itu akan terjadi Melawan otoritas yang diatas kita Saya di tempat ini Saya dibawa otoritas gereja ini Saya tidak akan ngambil keputusan apa-apa Tanpa Pemimpin saya ngomong Kalau dia tidak setuju Saya harus tunduk dan submit Ketika saya melawan Bukan saya melawan pemimpin saya Tapi saya melawan Tuhan Kalau orang ingin punya otoritas Dia harus berada di bawah orang yang berotoritas Kita harus sapi dan tunduk pada otoritas Baru Kita diberikan otoritas Itu kepada Perwira Siapa? Perwira siapa? Perwira Itali Siapa namanya? Perwira itu dia tahu berotoritas Ketika Yesus anaknya yang sakit Anak hambanya sakit atau anaknya sakit? Anak hambanya sakit Dia tahu otoritas Dia tahu persis otoritas Karena dia seorang perwira Itu tidak usah Yesus tidak usah datang ke rumahnya Ngomong sepatah kata saja Pasti sembuh Dia tahu persis otoritas Jadi Kita ini hidup di bawah otoritas Ada orang-orang tertentu Ditempatkan di atas kita Kita hidup di bawah Pemerintahan Indonesia Ada hukum-hukumnya Kalau kita lawan Kita melawan Pemerintah Dan hukum tidak memihak kita Jelas ini? Hukum akan melawan kita Ketika kita melawan hukum Yang ada tertulis Undang-undangnya tertulis Di pemerintahan Indonesia Berarti kita melawan Tuhan yang menaruh Otoritas atas Indonesia Satu itu Yang kedua keluarga Otoritas yang dikasih Pertama kali ini Di dalam keluarga adalah Para suami Keputusan ibu sudah benar Ketika istri Melawan otoritas Di atas suaminya Sekalipun dia salah Ada caranya Memenangkan Bagaimana menangkan Dengan sikap Dan kelakuan Dan perbuatan Itu suamimu Yang belum berdopat Dimenangkan Kalau kita melawan Otoritas di atas kita Sebenarnya kita melawan Tuhan Tidak heran Akan terjadi Kalau istri melawan suaminya Otomatis Dia ngotot Dan akhirnya dia merasa Menang sendiri Dia akan cerai Dan ketika cerai Dia ingin bebas Dari otoritas di atasnya Apa yang terjadi Dia akan ditelan Roh-roh jahat Hidup sendiri Anak sama orang tuanya Harus sabmi dan tunduk Kenapa diizinkan Mamimu seperti itu Itu artinya Bahwa Emang Tuhan Lagi ajarin hati kamu Untuk sabmi dan hormat Terhadap orang tua Saya harus sabmi dan hormat Terhadap orang tua Hal kita mencatat Kalau kita tidak hormat Dan respek semua orang tua Umur kita akan mati Umur kita akan mati muda Dan kita akan menderita Karena dia adalah Otoritas wakil Allah di bumi Orang tua kita Kan kita tidak bisa memilih Orang tua kita seperti apa Saya sih maunya memilih Jadi anak buahnya Pangeran Charles Anaknya Pangeran Charles Tapi saya ternyata Lahir dari Keluarga miskin Di Jawa Dan saya Bersyukur untuk itu Kalau karyawan Harus sabmi sama Atasannya Ketika karyawan Berontak Melawan-lawan Orang dunia Tahu Pasti yang karyawan Dipecah Betul gak bu? Ibu kan Manager Pasti dipecah Karena kurang aja Kalau mau Dipromosi Harus Tanggung jawab Respek Dan hormat Atas otoritas di atas Saya Saya ini Pernah diperlakukan Kalau kita ini Kita ini Kalau respect sama Pemimpin yang baik Itu kan gampang Betul gak? Mudah 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 Firmanya Hebat Powerful Sering kasih Makanan Sering dari takdir Haleluya Pemimpin idola Saya Keren Ketika kita memiliki Pemimpin yang tidak Sesuai dengan hati kita Tidak sejalan dengan kita Hidupnya Ngawur Hidupnya Berantakan Hidupnya Kacau Hidupnya Kacau Terus Kurang pinter Kelihatannya Kita melibumi Apa kita Mesti tetap Respek Ada dua hal yang berbeda Itu Mesti Respek Dan hormat Sama mereka Saya pernah Diperlakukan Agak mengerikan Sama Pemimpin Pemimpin saya Berkali-kali Gak sekali Dua kali Saya pernah Diperlakukan Seperti itu Sampai istri saya Gak bisa tidur Tiga hari Saya mati Tidur Karena saya Tahu artinya Di sekolah Di proses Tuhan Di bentuk Tuhan Ketika di ulang tahun Saya beliin gue Harvest yang Maling mahal Dia bilang Lu gila Kata istri saya Kamu sudah diperlakukan Begitu Masih aja Emangnya dia aja Stop Lu komplain Lu ngelawan Tuhan Karena saya tahu Itu pemimpin Ditaruh di atas saya Itu pilihan Tuhan Buat saya Dan nyekolahin hati saya Dan respek Sampai hari ini Saya tetap Respek dan hormat Dan akhirnya Tuhan belas saya Kocong-ocong Emang Saya meski respek Saya tahu Aragiannya Respek dan hormat Karena saya belajar Dari kisahnya Tuhan hatinya Dengan kejadian Seperti ini Seperti Terluka Gitu kan Memang ceritanya Lain sih Menurut saya Lain dan beda Tapi prinsipnya Sama Apa yang dilakukan Ananias dan Safira Dia mendustai Roh Kudus Mendustai Roh Kudus Atau menyakiti Atau melukai Roh Kudus Dan Instan Dia mati Ada kisah lagi Tentang Kisahnya Saul Yang sama Terjadi Langsung Posisi yang digantikan Orang lain Jadi kita ini Meski menjaga hati Kita ini Begitu Dengan Tuhan Yang paling Susah Itu Mengendalikan Motivasi Di dalam hati kita Kita bisa Duduk Manis Haleluya Puji Tuhan Tapi kadang Hati kita Kadang Kemul Sering Menyakitin Hati Tuhan Melukai Pikiran kita Dan pikiran Jahat Sering Tidak Tidak Tuduk Melawan Firman Dan Tuhan Tidak Suka Seperti Kita harus Belajar Menghormati Tuhan Di tempat Yang semestinya Menempatkan Tuhan Di posisi yang tepat Di sebagai guru Nabi Raja Bapak Gembala Dalam hati kita Ketika kambing Ketika domba itu Tidak tunduk Sama gembalanya Suruh Jalan ke depan Di belok kiri Dia akan dikejar Dan dipukul Lalu gembala Tapi ketika Raja Asiweros Ada orang datang Kepada dia Dan Dia tidak berkenan Di penggal Beda Perlakuan antara Gembala dan Raja Jadi kita harus Tahu Respek Hormat Dengan Tuhan Jadi kita harus Tempatkan Tuhan Itu dari Yang terutama Dan yang pertama Amen Haleluya Ini dengernya enak Menjalankannya Ini perlu Proses Tapi kita sama-sama Kita akan mengalami Kemenangan Saya masih belajar Sampai hari Saya belajar Suatu hari Tuhan Ngomong sama saya Kamu tahu gak Apa yang kamu Bisa pelajari Dari Apa yang Bisa kamu pelajari Dari gembala Dari gembala Kita hari ini Pak Roy Dan Apa ya Dan Tuhan Hanya ngomong Satu Kesetiaan I know Kata kesetiaan Tidak gampang Dia orang yang setia Saya masih Bolong-bolong Untuk doa pajar Tapi dia tetap Separuh Bisa belajar Dari hal seperti itu Karena Waktu saya Tunduk Sang submit Kepada Otoritas Di atas saya Urapan Kesetiaan itu Akan mengalir Melalui Apalagi Kalau kita Submit Dan tunduk Dengan Tuhan Submit Dan tunduk Dengan Tuhan Apa yang Tuhan Punya akan Mengalir Melalui hidup Itu yang Harusnya Pak Roy Itulah ada Orang-orang Tertentu Makanya Tidak heran Mereka Mengalami Kedekatan Dengan Tuhan Dia memiliki Kedekatan Dengan Tuhan Dan akhirnya Dan akhirnya Orang itu Dipakai Tuhan Hidupnya Berdampak Buat orang lain Amen Haleluya Diberkati Senyum dulu Kalau berkati God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati